Intro Syederalun, gempa bumi dengan magnitudo 5,6 mengguncang Kopaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 pada pukul 13.21 waktu Indonesia Bagian Barat. Hingga pukul 21.50 waktu Indonesia Bagian Barat tadi malam, sudah 162 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut mayoritas adalah anak-anak. Selain itu, 25 orang masih tertimbun reruntuhan serta ratusan orang mengalami luka-luka dengan mayoritas patah tulang dan luka di kepala. Sedangkan jumlah bangunan yang rusak akibat gempa tersebut hampir mencapai 3.000 unit. Meski tidak berpotensi tsunami, namun gempa darat yang berpusat di Barat Daya Cianjur dengan koordinat 6,84 LS, 107,05 BT atau kedalaman 10 km itu juga memaksa 13.784 warga mengungsi di 14 titik. Gempa tersebut juga menyebabkan lonsor yang menutup sejumlah jalan lintas provinsi di Cianjur. Menurut Kang Emil, sapan akrab Ridwan Kamil, banyaknya anak-anak yang meninggal karena saat gempa terjadi mereka sedang belajar di sekolah, madrasah, dan pesantren. Namun Ridwan Kamil mengaku belum mendapatkan data pasti berapa jumlah anak-anak yang menjadi korban gempa bermagnitudo 5,6 itu. Terima kasih telah menonton!